assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya membahas mesin diesel jiandong rd85nr radiator dan juga ada lampunya mesin ini cocok sekali digunakan untuk penggerak seperti traktor g1000 g3000 ataupun g1000 boxer ya dengan desain dan warna yang mirip dengan kubota seperti ini jiandong ini bisa menjadi alternatif ya dan kita akan langsung lihat detail speknya temen-temen ya ini kita lihat dari bagian sini dulu ini ada selang-selang ya yang menuju ke kran solar ataupun di filter solar ya ini di filter solarnya seperti ini pun filter solarnya mirip dengan kubota untuk desainnya dan ini dibawah sini ada tempat untuk mengait atau menaruh daripada engkol ataupun satir ini tempatnya dimasukin sini ini jepitannya di bagian bawah sini temen-temen ya dan ini ada juga tempat pengisian olinya ya di tempat pengisian yang olinya dan olinya itu kapitasnya yaitu sekitar 2,5 liter dan sampingnya dapat pengengkolan dan ini adalah detail speknya ed85 nl red outputnya yaitu 8,5 HP red speednya 2200 RPM dan diselepannya tuh 522cc dan di sampingnya ini ada tuas gas ya lah sini gas ya kan ini mengecilkan gasnya ke sini dikembalikan atau mematikan ke bagian yang warna merah yang di sebelah sini ya Nah ini gasnya enak juga ini ya dicocok untuk traktor ya dan ini bagian sini ada filter udara nah ini fitur juga terbuat dari bahan besi bukan plastik ya kalau kubota plastik kalau ini dari jandung bahannya besi ed85 nr menggunakan bahan besi nl maksud saya ya di sini ada kenal potnya kenal potnya seperti ini desainnya hampir sama sama juga desainnya mirip dengan punyanya kubota ya desainnya seperti ini untuk kenal potnya nl potnya juga ini berbahan besi ya masih bagus juga ini nl potnya dan ini di atasnya ada kum-krum nya dan ini ada tempat radiator atau air radiatornya ini dan untuk air radiatornya ini isinya itu sekitar satu literan ini untuk isi air dari air radiatornya dan ini di samping sini ada tempat untuk pengisian tank solar ataupun bahan bakarnya ini sini ada tank solar ini kapasitas tank solarnya itu sekitar enam liter dan di bagian depan sini ini terdapat lampunya lampunya dari ketika malam hari nanti bisa bekerja ya karena ada lampunya seperti ini bisa untuk menerangi ketika teman-teman traktor ataupun bekerja di malam hari dimacak sawah ini bisa karena ini ada lampunya jadi bisa untuk penerangan ketika bekerja di kondisi gelap ataupun di malam hari dan di bagian belakangnya ini nah seperti ini kita lihat lebih detail lagi untuk bagian belakangnya atau di bagian belakang samping sebelah sini ya teman-teman dan di sini bisa lihat teman-teman terdapat juga namanya radiatornya di sini nih nah ini kita dekatkan ini radiatornya ini ada kipas radiatornya dan ini ada vanbelnya ada setelan juga untuk radiator ini ada pengaman ya pengaman radiator untuk frame untuk mengamankan radiator dan ini ada vanbelnya ya ini untuk menggunakan ukuran FM 37,6 seperti dengan kubota dan di bawahnya ini ada setelannya ini setelan untuk pendor kencengnya daripada vanbel tersebut vanbel radiator dan ini adalah puli roda gendeng atau roda gila ini yang tempat pemasangan pulinya tuh di sini di roda gila di sebagian sini ya teman-teman tuh ya desainnya itu cantik ya warnanya juga hampir mirip dengan kubota dan untuk harganya sendiri untuk jandung RD85NL ini itu berkisar antara 9 sampai 10 jutaan ini bisa menjadi alternatif menarik ketika teman-teman mencari kubota sulit ataupun harganya anu uangnya pas pasan gitu ini bisa menjadi alternatif untuk pilihan selain kubota terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, share, komen, dan subscribe